Tapi ternyata Tuhan berkendak lain Ya udah terima lah Ya mudah-mudahan Kustul Khotimah Mudah-mudahan masuk ke surganya Allah Berat lah, tapi Harus di kelas Jalan yang terbaik Allah lebih cinta Tadi malam Bukar jam Jam sembilan Lupa Di rumah sakitnya Enggak ada riwet Memang tiba-tiba amfal aja Baru Lima hari belakangan Jadi memang gak ada Sama sekali gak nyangka Gak ada riwet penyakit Gak sama sekali gak ada Gak kepikiran Masuk rumah sakit pun Rencananya hanya mau periksa Meriang gitu Tapi Setelah Ada HB-nya turun Jadi perlu istirahat dua hari Jadi sekalian dirawat di rumah sakit gitu kan Ternyata gak Gak mau baik Apa namanya Dia punya pernafasan Paru-parunya Sampai Pas hari kelima Tiba-tiba langsung Sehat banget Karena tiap bulan tuh kontrol 3D, 4D bagus Gak ada Gak ada Makanya Kaget Ini Gak 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 Usia kehamilan Usia kehamilan berapa bulan Masuk 6 bulan Masuk 6 bulan Gak ada pesan-pesan Aneh-aneh gak ada Karena Dia pun berpikir ya Dia bakal sembuh Sabar aja Kalau gak salah Dalam keadaan Pas tidur 5 hari di rumah sakit 5 hari di rumah sakit Penanganannya bagus Dokter bagus Dari orientasi 1, 2, 3 hari Bagus Pas masuk 2 hari Ke isu itulah Yang tiba-tiba Amfal situ Itu yang udah Beluar prediksi Tiba-tiba Amfal Kaget Dokter kaget Kita kaget Karena dokter bilang Ini sembuh Tapi ternyata Tuhan berkendak lain Yaudah Terima Yang mudah-mudahan Usul Khotimah Mudah-mudahan Masuk surganya Allah Dan Masuk hitungan Dari orang-orang jihad Karena sedang mengandungan Insya Allah